Intro Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Kembali kita bertemu di dalam Persekutuan Bawah Pagi hari ini Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan dan juga kita menaikkan doa-doa syafaat Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari NKB 200 Bait pertama dan kedua Di jalan hidup yang lebar sempit Di jalan hidup yang lebar sempit Orang sedih mengerang Tolong mereka yang dalam gelap Bawalah sinar terang Bagaimana aku jalan berkatmu Memoncarkan cahayamu Kuat beraku seluruh berkat Bagi siapa yang risau penang Martakan Kristus dengan kasihnya Pengampunannya penuh Orang kan datang babila engkau Menjadi saksi tepuk Menjadi saksi tepuk Maka aku jalan berkatmu Menoncarkan cahayamu Maka aku seluruh berkat Bagi siapa yang risau penang Kita akan membaca bagian dari firman Tuhan Dan sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa Bapak di dalam surga Terima kasih dan puji syukur kami naikkan kehadiratmu Untuk kesempatan pagi hari ini Kami masih boleh bersekutu bersama-sama Mendengar firman Tuhan Dan juga menaikkan doa-doa syafat kami Saat ini kami mau membaca Dan merenungkan bagian dari firmanmu Berbicara lah kepada kami ya Tuhan Kuasai kami dengan roh kudus Agar kami mengerti Seturut dengan kehendakmu saja Pakailah hambamu ini Untuk menyatakan kebenaran firmanmu Seturut dengan kehendakmu Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Amin Kita akan membaca bagian firman Tuhan Ketika Yesus mendarat Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya Maka tergerak Tetapi Yesus berkata kepada mereka Tidak perlu mereka pergi Kamu harus memberi mereka makan Demikianlah firman Tuhan Kita semua yang berbahagia adalah Yang membaca, merenungkan Dan menyimpan di dalam hati Serta yang melakukannya Di dalam kehidupan Hari lepas sehari Bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih Tema Pagi hari ini Renungannya adalah Jadi Penyalur Bukan Produsen Semua orang Pasti tahu Bahwa menolong orang lain Adalah perbuatan yang baik Namun Mengapa masih banyak orang yang tidak mau melakukannya Mungkin mereka berpikir bahwa Ketika menolong orang lain Itu merupakan suatu kerugian Dan juga Pasti ada pengorbanan Baik itu waktu Tenaga Pikiran Bahkan juga Uang Nah Sebagai orang Kristen Berbuat baik itu Merupakan tanggung jawab Tidak peduli situasinya Seperti apapun Dan orang apapun yang perlu Mendapatkan pertolongan dan bantuan Dalam Bacaan yang tadi kita Baca bersama-sama Di dalam ayat ke-14 Kisah dari Lima roti dan dua ikan ini Tuhan Yesus Ketika melihat Orang banyak Berbondong-bondong mengikuti dia Kemana pun dia pergi Maka tergeraklah hatinya Oleh belas kasihan Dan dia Menyembuhkan Orang-orang yang sakit Bahkan ketika murid-muridnya Datang Kepadanya Meminta dan menyuruh Orang-orang banyak yang mengikutinya itu Untuk pergi Mencari dan membeli makanan mereka sendiri Di desa-desa sekitarnya Tuhan Yesus Berkata kepada murid-muridnya Tidak perlu mereka pergi Kamu Harus memberi mereka makan Saya yakin Ketika murid-muridnya mendengar itu Sangat kaget Karena Yesus Mengatakan bahwa Mereka harus memberi Orang banyak itu makan Lalu bagaimana respon dari Murid-muridnya Ketika mendengar Apa yang Tuhan Yesus katakan itu Ternyata Murid-murid Yesus ini Seperti kebanyakan orang Tidak mau repot Mereka juga tidak mau Memberi Dan mengurusi orang-orang banyak itu Makanan Makanan Bayangkan 5.000 orang laki-laki Dicatat dalam Bagian firman Tuhan ini Itu belum termasuk Perempuan Dan Anak-anak Jadi Jumlahnya akan sangat banyak Nah Murid-murid ini Mau menghindar Dari tanggung jawab Yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka Lalu kenapa mereka Menghindar Untuk memberi makan Orang-orang yang mengikuti Yesus ini Saya mencatat ada 5 Paling tidak 5 Alasan Yang pertama Tempat itu sunyi Ya berarti Tidak ada orang di sana Lalu Dimana mau mendapatkan Orang yang menjual Roti Atau makanan Ya sudah dipastikan Tidak akan Didapati Kalaupun ada Orang yang menjual Makanan atau roti Ya tidak akan cukup Untuk memberi makan 5.000 orang Yang kedua Alasan kedua adalah Hari sudah hampir malam Sudah tempatnya sepi Hari sudah mulai malam Kalaupun ada yang Menjual makanan Toko atau warung Pasti sudah tutup Karena daerah itu Sunyi Sepi Dan sudah malam Mereka pasti takut Dengan orang-orang jahat Yang mau merampok Dagangannya Yang ketiga Perlu uang yang banyak Yohanes pasal 6 Ayat yang ketujuh Mengatakan bahwa Roti seharga 200 dinar Itu tidak akan cukup Untuk memberi mereka Makan Ribuan orang Dan juga Murid-murid Pasti tidak Punya uang Atau tidak Membawa uang Sebanyak itu Jadi tidak mungkin Untuk mendapatkan Roti Dan memberi Mereka makan Yang keempat Yang keempat Mereka berusaha Mencari Kalau-kalau ada Di antara Orang-orang yang Mengikuti Yesus itu Memiliki Makanan Roti Ataupun Ikan Lauk pauknya Ternyata Hanya didapatkan Lima roti Dan Dua Ikan Apalah artinya Lima roti Dan dua ikan Hanya cukup Untuk dua Atau tiga orang Saja Yang lain Ribuan orang lainnya Bagaimana Dan yang Alasan Kelima Yang saya Catat Adalah Mereka Memang Tidak Mau repot Sehingga Murid-murid Yesus Meminta Kepada Yesus Untuk Menyuruh Orang-orang Banyak itu Pergi Untuk Membeli Makanan Mereka Sendiri Ya Mereka Berpikir Bahwa Ini bukan Tanggung jawab Mereka Untuk Memberi Mereka Makan Seharusnya Mereka Menyiapkan Bekal Ketika Mereka Sudah Niat Untuk Mengikuti Yesus Jadi Kalau kita Perhatikan Dari Alasan Alasan Tadi Sebetulnya Alasan Alasan Itu Adalah Alasan Alasan Yang Wajar Yang Logis Dan Maksud Akal Bukan Yang Dibuat Buat Ataupun Yang Mengada Ada Ya Tempat Sunyi Sudah Malam Tidak Dibutuhkan Uang Yang Banyak Itu Bukan Sesuatu Yang Dicari Cari Tetapi Tetapi Yesus Melihat Bahwa Murid Murid Ini Seolah Menempatkan Dirinya Sebagai Produsen Yang Memproduksi Roti Apemakanan Lalu Dibagi Bagikan Kepada Orang Banyak Yang Mengikutinya Sebetulnya Tuhan Yesus Tidak Menghendaki Itu Yang Tuhan Yesus Kehendaki Dari Murid Murid Nya Adalah Kemurahan Hati Kepedulian Dan Juga Sikap Kasih Yang Tulus Yesus Tidak Menuntut Murid Murid Menjadi Produsen Yesus Hanya Menuntut Mereka Atau Menghendaki Mereka Menjadi Penyalur Bukan Produsen Bahkan Yesus Sudah Memberikan Contohnya Tadi Di dalam Ayat Ke 14 Ketika Yesus Melihat Orang Banyak Yang Mengikuti Dia Berbondong Bondong Kemanapun Yesus Pergi Maka Tergeraklah Hatinya Oleh Belas Kasihan Dan Dia Menyembuhkan Orang Orang Yang Sakit Yesus Menghendaki Murid Murid Hanya Sebagai Penyalur Penyalur Berkat Penyalur Kasih Bukan Sebagai Produsen Produsen Dan Sumber Berkat Itu Adalah Yesus Sendiri Kita Semuanya Penyalur Berkat Ya Sudah-sudah Yang dikasih Tuhan Minggu Minggu yang Lalu Kita Umat manusia Yang berdosa Tapi Tuhan Tapi Tuhan Begitu Mengasihinya Dan Kasih Tuhan Sudah Sedang Dan Terus Akan Berjalan Mengiringi Kehidupan Manusia Dan Kasih Kasihnya Itu Ditunjukkan Dengan Kelahirannya Dan Juga Semua Proses Penderitaan Yang harus Dilaluin Serta Serta Puncaknya Adalah Kematiannya Di Kayu Salim Itulah Kasih Yang Tuhan Nyatakan Kepada Kita Umat Manusia Bahkan Yesus Akan Datang Untuk Yang Kedua Kali Untuk Menyatakan Keadilannya Dan Kita Sebagai Umatnya Anak Anak Tuhan Yang Percaya Kepadanya Akan Dipanggil Diangkat Dan Masuk Kedalam Kemuliaannya Di Sorga Saudara-saudara Yang Dikasih Tuhan Saat Ini Giliran Saudara Dan Saya Untuk Memberitakan Kasih Tuhan Kepada Orang-orang Di Dunia Ini Orang-orang Yang Masih Ada Di Dalam Kegelapan Mereka Yang Tenggelam Di Dalam Dosa Dan Yang Pasti Akan Dihukum Oleh Karena Itu Tuhan Mengajak Kita Giliran Kita Saat Ini Untuk Menjadi Penyalur Berkat Tuhan Untuk Menyatakan Kasihnya Kepada Dunia Kepada dunia Ini Mau Kepada Saudara Dan Siapkah Saudara Untuk Menjadi Penyalur Berkatnya Tuhan Tidak Menghendaki Kita Untuk Menjadi Produsen Kita Hanyalah Penyalur Berkat Tuhan Amin Saat Ini Kita Akan Memasuki Doa Syafat Dan Juga Pergumulan Pergumulan Yang Akan Kita Doakan Mari Mari Kita Bersama Sama Berdoa Bapak Di Dalam Surga Kami Sungguh Bersyukur Ketika Kami Diingatkan Oleh Tuhan Bahkan Kami Ditegur Oleh Tuhan Mungkin Kami Juga Melakukan Seperti Yang Dilakukan Oleh Para Murid Menghindari Tanggung Jawab Untuk Menolong Orang Lain Yang Ada Di Dalam Penderitaan Yang Ada Di Dalam Kesulitan Yang Ada Di Dalam Kesusahan Karena Kami Menganggap Itu Akan Menyulitkan Kami Merepotkan Kami Bahkan Juga Menyita Waktu Kami Pikiran Tenaga Dan Bahkan Uang Kami Tuhan Ampuni Kami Tuhan Kalau Kami Masih Bersikap Seperti Itu Karena Tuhan Memerintahkan Kepada Kami Untuk Kami Memberi Makan Menyatakan Kasih Tuhan Menjadi Penyalur Berkat Terima Kasih Tuhan Untuk Firman Yang Mengingatkan Kami Dan Menegur Kami Untuk Kami Menjadi Pelaku Firman Tuhan Yesus Saat Ini Kami Mau Membawa Doa Syafaat Kami Untuk Sudara Sudara Kami Yang Sedang Sakit Untuk Pendeta Teofani Di dalam Pergumulannya Kami Percaya Tuhan Yang Akan Menolong Memulihkannya Secara Sempurna Dan Kami Percaya Tuhan Yang Akan Menguatkan Meneguhkan Keluarga Semuanya Agar Berpegang Dan Berpasrah Diri Kepada Tuhan Karena Tuhan Mempunyai Rencana Yang Indah Di Dalam Diri Pendeta Teofani Tuhan Kami Juga Berdoa Untuk Sudara-sudara Kami Yang Lain Yang Sakit Yang Dalam Proses Pemulihan Untuk Fania Silalahi Juga Kami Percaya Tuhan Yang Akan Menolong Proses Pemulihan Dari Sakit Yang Dideritanya Dan Kami Percaya Tuhan Yang Akan Menyempurnakan Dan Menyembuhkannya Demikian Juga Untuk Janjan Pramono Yang Diderawat Karena Sakit Yang Dialaminya Tuhan Tolong Dia Berikan Dokter Yang Terbaik Untuk Dapat Menyembuhkannya Dan Mungkin Masih Ada Orang Orang Lain Yang Sakit Kiranya Tuhan Yang Menolong Kami Juga Berdoa Tuhan Untuk Keluarga Yang Masih Di Dalam Duga Cita Karena Karena Orang-orang Yang Terkasih Tuhan Panggil Pulang Ibu Antono Saudara Kami Luki Kami Percaya Tuhan Keluarga Keluarga Duka Kuatkan Dan Teguhkan Mereka Dan Saat ini Tuhan Kami Juga Masih Berdoa Untuk Pemerintah Bangsa Kami Yang Yang Saat Ini Masih Berjuang Untuk Pemulihan Pandemi Covid Tuhan Tolong Supaya Vaksin Yang Sudah Diproduksi Yang Sudah Ada Ini Dapat Disuntikan Kepada Orang-orang Yang Menjalani Menangani Kasus-kasus Covid Ini Dan Juga Semua Masyarakat Dapat Terlindungi Dengan Imunitas Yang Terjadi Akibat Dari Vaksinasi Yang Diberikan Kami Percaya Tuhan Yang Akan Memulihkannya Dengan Segera Dan Kami Percaya Kami Dapat Merasakan Suga Cita Dan Saat ini Ya Tuhan Ketika Kami Memasuki Bulan Desember Seluruh Umat Di Muka Bumi Ini Akan Merayakan Natal Namun Semuanya Juga Harus Dijalani Dengan Masa Pandemi Yang Berat Dan Kami Percaya Sungkacita Kedatangan Tuhan Kasih Tuhan Boleh Terpancar Melalui Kehidupan Kami Sehingga Kami Juga Dapat Menjadi Penyalur Berkat Tuhan Membawa Terang Terang Kristus Di Tengah Tengah Kegelapan Dunia Ini Menyatakan Berita Sukacita Kabar Keselamatan Bagi Orang Orang Yang Belum Mengenal Dan Percaya Kepada Tuhan Yesus Terima Kasih Bapak Masih Banyak Pergumulan Yang Akan Kami Bawa Di Dalam Doa Kiranya Tuhan Sudah Mengetahuinya Oleh Karena itu Tuhan Dengarlah Dan Kabulkanlah Doa Permohonan Kami Yang Kami Naikan Di Dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Amin Ya Bapak Ibu Dan Sudah Sudara Yang Terkasih Kita Akan Mengakhiri Persekutuan Doa Pagi Ini Dengan Menaikan Pujian Dari Kidung Jemaat 426 Baik Pertama Dan Ketiga Kita Harus Membawa Berita Ya Karena Kita Adalah Penyalur Berkat Tuhan Kita Harus Membawa Berita Pada Dunia Dalam Gelam Tentang Kebenaran Dan Kasih Dan Dama Yang Menetap Dan Damai Yang Menetap Terdekap Jadi Remang Pagi Dan Remang Jadi Siang Terang Kuasa Kristus Kanyat Rahman 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 Jawa Kita Harus Membawa Berita Alah Itu Kasih Belas Diberikan Putra Tunggahnya Supaya 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 Lepas Supaya Kita Lepas Karena Gelam Jadi Remang Pagi Dan Remang Jadi Siang Terang Kuasa Kristus Kristus Kan Nyat Rahman Dan Jem Rahman Kuasa Kristus Kan Nyat Rahman Dan Jem Rahman Kita Sudah Memuji Tuhan Dan Saat Ini Kita Akan Mengakhiri Persekutuan Selamat Pagi Selamat Beraktifitas Dan Selamat Menjadi Penyalur Berkat Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua